Nandini Putri Arumni dan 3 Pemain Bulu Tangkis Korban Piala Uber Cup 2021 Nandini Putri Arumni yang lahir di Blora 22 Februari 2001 adalah pemain bulu tangkis Tunggal Putri yang bergabung dengan PB Jarum sejak 2013 Pemain bulu tangkis yang mengidolakan Raca Nogintanon ini ikut ajang Piala Uber 2021 Nandini Putri Arumni berhasil memenangkan Laga Final Tunggal Taruna Putri Gubernur Sumatera Selatan Kejuaraan Nasional PBSI 2019 ini mengantarkan Nandini untuk bisa magang di Platnas PBSI Cipayu Pada Laga Uber Cup 2021 melawan Perancis tanggal 11 Oktober 2021 Nandini Putri Arumni mengalami cedera Dia pun tak mampu lagi melanjutkan pertandingannya melawan Yaeli Goyo di Patai keempat Tunggal Putri Piala Uber tersebut Selain Nandini Putri Arumni, sebelumnya sudah ada tiga pemain bulu tangkis dunia yang cedera atau mengundurkan diri di ajang ini Ketiganya merupakan pemain bulu tangkis wanita Piala Uber yang baru dimulai tanggal 9 Oktober 2021 Michelle Lee pemain bulu tangkis wanita Piala Uber dari Kanada cedera pada hari pertama Piala Uber 2021 Michelle Lee yang menghadapi Hebing Jiao dari China bermain tidak seperti biasanya Di awal babak kedua, Lee terlihat mendatangi Wasit dengan berjalan terpincang dan akhirnya dia pun harus menghentikan permainan Berikutnya ada Lea Palermo pemain bulu tangkis dari Perancis yang berduet dengan Delvin Del Rue Rekannya Ganda Putri Perancis ini harus menyerah melawan Ganda Putri Jepang setelah Lea Palermo mengalami cedera para di lapangan Sehari berikutnya Lea pun lalu diterbangkan pulang ke negaranya Selanjutnya ada Sainanewal dari India yang terpaksa mundur di tengah pertandingan pembukaannya Peraih medali perunggu Olimpia de London 2012 ini harus mengakui kekalahan dalam pertandingannya melawan Clara Azur Mendy dari Spanyol Saat itu dia mengalami ketidaknyamanan di daerah selangkangan Demikian empat pemain bulu tangkis dunia yang cedera atau mengundurkan diri di ajang Piala Uber 2021 Yang salah satunya dialami pemain bulu tangkis Tunggal Putri Indonesia Terima kasih telah menonton!